Warga Gambung Menasabungo, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, dikejutkan atas penemuan makam terbuka. Namun yang membuat heboh warga, makam tersebut didapati bekas digali oleh orang tak dikenal. Makam kuno bekas digali ini didapati seorang warga yang sedang mencari pakan ternak. Ia kaget saat melihat makam lama berukuran 4 meter tersebut seperti bekas dibongkar, lalu ditutup kembali. Kejadian ini dilaporkan kepada kecik atau kepala desa setempat. Kecik bersama sejumlah warga mendatangi lokasi makam untuk memastikan kejadian tersebut. Aparaton Gambung menduga makam itu dibongkar oleh seorang penganut ilmu hitam. Di lokasi, warga menemukan bungkusan rokok, kelapa muda tersayat pisau, dan kondisi makam bekas dibongkar. Kejadian yang memang tidak kita duga, namun ini sudah terjadi, yaitu penggalian kuburan lama. Nah, kuburan yang kita sendiri tidak tahu dari tahun ini kelapa, dan kelakunya juga tidak dikenal karena tidak ada satupun orang yang tempat melihat kejadiannya. Namun, baru ketahuan karena ada masyarakat kita yang mencari pakan ternak di sekitar sini. Diperkirakan makam tersebut telah dibongkar sejak empat hari lalu. Saat diketahui warga, makamnya telah ditutup kembali. Warga diminta kompak dan waspada. Jika ada yang mencurigakan, diminta untuk melaporkan kepada polisi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.